Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, aku lagi di Buddyfish ya guys Bersama dengan Kak Ricci, tadi sempet temu juga sih Nah, aku tuh rencananya mau hunting ikan nih Kita lihat dulu di dompet ada berapa guys Tadi sih aku udah nge-budgetin sejuta gitu Tapi kita coba hitung lagi ya Ambil uang dulu nih aku guys, demi hunting kesini nih Karena kayaknya kan ikan predator kan Kalau disini kan eksklusif-eksklusif Jadi gak ada yang biasa-biasa kali ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Satu juta Kira-kira nih, satu juta dapet apa guys Yuk, langsung aja masuk yuk Ke Kak Ricci, nih ada Kak Ricci juga disini Halo, apa kabar? Siap, baik Kak Ini jadi kita mau langsung to the point aja nih Aku bawa uang sejuta Kira-kira mau dapet apa disini? Banyak sih bisa bertanya Eh kalau gak gini aja Kita mau liput aja dulu yang ada disini Apa, nanti sambil kita pikir-pikir Dapet apa aja Dan nanti baru kita, apa ya Cari gitu Kak, sejuta dapet apa Dari mana ya kira-kira nih Kak? Pojok ke pojok, boleh lah berpas? Pojok ke pojok aja, pojok ke pojok Gimana, boleh, boleh Oh deh, guys, dari sini ya Bagus, oke, oke, oke Dari ini sejuta umat Oh bener Ini kan sejuta umat gak sih? Semua orang kayaknya tau ikan ini deh Ini pibas kan Kak? Iya, ini pibas Cuman ini udah medium size Bahkan beberapa yang ini udah size adult-nya Udah-udah dewasanya Oh iya, gede ya itu ya Disini ada beberapa jenis Kayak Calberry, Pinima, Temensis, Azu Bahkan yang paling banyak, Mono, itu juga ada Boleh Kak, ditunjuk deh Kak Sambil ini Kak Karena kan aku juga, jujur aja ya Kepikok bus ini tuh kadang tau Kadang meleset gitu loh Karena masih agak susah ngebedain ya Kak Coba gimana-gimana? Yang paling gampang deh, yang Mono deh, yang mana Kak? Yang Mono ini spesial, yang tiga gede ini Oh yang gede ini Mono Ya, satu, dua, tiga Kebetulan stoknya lagi ada tiga Asurannya sekitar 43 cm Ini udah siap buat kawin kali? Udah Jadi justru ada yang mau beli maunya sepaket Oh bener-bener Supaya memang jantannya milih Ini ada dua bentinnya, satu jantan Biar jantannya milih Dia mau pairing sama yang mana Nah bener-bener, katanya si dia juga nih Pikok bus, kalau misalnya udah pairing di satu ikan gitu Dia udah setia gitu ya? Iya, jadi agak susah dia pecah pair Dan kalau diganti, biasanya dia nggak jodoh Ya ampun, setia banget ya Monogami dia guys, setia ya Ternyata kayak gini-gini dia setia loh guys Terus selain itu kan ada Pibas yang Mono Ada apa lagi nih Kak? Ada yang paling gede Ini ukuran maksimalnya sampai 1 meter Temensis ya? Masuk konten nih nggak? Masuk konten nih, aduh Kupilang bukan-bukan Jadi ciri-cirinya temensis itu apa tuh Kak? Temensisnya ini kalau di ukuran begini Dia biasa badaner ada memanjang Memanjang, bener-bener sih Terus dia ada garis tiga di tengah badannya Yang melintang secara versikal Oh iya bener tuh Tama titik-titik putih gitu? Itu kita bilangnya mutiara Oh mutiara Tentara kalau di size kecil mutiaranya itu belum nongol Oh oke oke Kalau di satu jam kalah 20-22 cm Dia udah mulai mutasi nih Sampai nanti 30-40 cm mutiaranya tambah banyak Oke 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 Abis temensis tadi ada apa lagi tuh selain itu? PINIMA juga PINIMA yang mana tuh? Yang ini nih Oh yang itu? Iya satu dua betul Oh ini nih Eh kok mirip temensis ya? Nah ini justru yang keduanya Dia bisa 90 cm Oh terbesar kedua ini dia? Terbesar kedua ini adalah dia Bedanya sama si temensis apa tuh Kak? Bedanya si temensis dia Garisnya kali ya nggak ada ya? Dan dia warna base nya lebih hijau Kalau temensis itu lebih abu-abu Tapi si mutiaranya tetep ada ya? Makin gede dia makin polos Oh iya lihat guys bisa dilihat ya Ini yang lebih kecil Iya ini yang agak gede Abul gede dia lebih polos Tuh bener makin polos Makin ngilang Nanti tinggal sisa di badannya ada tompel dua Oh iya jadi terlihat sangat jelas sih perbedaannya kalau kita tahu ya? Iya Selain itu apa lagi tuh? Yang terakhir ada kelberry Kelberry yang mana tuh? Kelberry dua yang di ujung Oh itu tuh warnanya? Yang kuning itu khusus Iya bener-bener Dia kuning gitu aja markingnya Oke katanya juga bisa di hybrid-hybrid gitu Kak? Emang bener? Betul Tapi kalau untuk di harga penjualan Hybrid itu justru memanglah menjatuhkan harga Jatuhin harga ya? Iya Sementara di predator ini justru yang pure nya itu yang dicari sama banyak kalangan Berarti jangan asal-asal nge-breed juga kali ya? Lebih baik pure ya? Mereka kan ciklit Contoh kayak kelohan, mujair itu kan hasil hybrid-an Iya bener-bener Di sini yang tadinya mungkin mujair sekarang kan udah banyak mujair-mujair yang kelohan Bener sih bener-bener Bener-bener Iya Hasil-hasil hybrid itu ya? Akhirnya jatuhin harga Iya juga sih guys Masuk akal sih Ini Kak kalau misalnya di harga berapa nih? Yang paling murah deh? Biasanya kan mono paling murah ya? Mono paling murah Itu di range berapa tuh? Karena size yang gede sih ya? Ini sekitar 2 jutaan 2 jutaan ya? Kalau misalnya yang kecil biasanya berapa tuh Kak? Yang segede temensis deh? Yang segede temensis ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih aja ini kita Kurang lebih di 300, tapi kadang 3 juta juga ada yang gak dapet Gimana? Iya karena marking Oh jadi sebenernya harganya gak nentu juga ya? Gak nentu juga Gak nentu guys, marking-marking kayak gitu Contoh kayak PINIMA kayak gini Mungkin karena dia terlalu polos harganya cuma 700 ribu, 600 ribu udah dapet Oh kalau misalnya di muter yang lebih banyak bisa lebih mahal gitu ya? Tapi ada PINIMA yang 6 juta, 7 juta masih belum dapet nanti kita lihat Oh ada di sini? Ada Kalian kita bedain ya kira-kira apa ya? Ini kayaknya WOLFIS bukan sih? WOLFIS, dia malah berikus Tuh guys, WOLFIS ini setau aku dia tuh cepet banget Tapi kalau misalnya lagi nyantui, dia nyantui banget kayak gini Iya Gak tau males Kalo dia udah lapar, dia di tengah-tengah Jadi preman, dikasih ikan potong langsung nyamber Iya guys, terlihat kayak gitu sih ini WOLFIS nih Di situ juga ada tuh, itu apa tuh kak? Oh itu mah, itu mah KELBERRY ya? Iya itu KELBERRY yang tadi Selain itu juga ada ini nih, nih KALMAT LD CERRY Ini yang biasa nih? Iya ini yang biasa Yang biasa tuh guys kayak gitu ya Kalau di harganya, yang si WOLFIS ini berapa nih kak? WOLFIS itu kisaran 550 ribu, ukuran 25 cm Oh segede ini? Iya Oke, berarti kita bajet sejuta tuh sebenernya masih bad dapet ya Tapi kita pikirin lagi, kita pikirin lagi Oke guys, di sini juga ada ikan... Ini kayaknya ikan cana, salah satu ikan cana termahal juga nih kayaknya Iya, bener Apa nih kak rameka? Ini cana barka Ini cana barka banget sih Mulai, pokoknya satu tahun terakhir ini cana barka ini lagi booming banget Lagi booming banget ya? Ini yang lagi kakak shot, itu punya kak ngirvan Yang mana yang ini? Iya, ini punya aku Lagi disuruh sama kak ngirvan project untuk pairing barka Pairing barka Kemarin bukan yang katanya udah di kesanain belum sih? Kemarin tuh sempet kan? Sempet disatuin? Iya, jadi tahun lalu kak ngirvan tuh pertama kali beli barka Iya, iya 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 Besar lah dia disana, tapi sendirian Iya iya sendirian ya? Alhasil, kak ngirvan pengen dia punya pasangan Iya iya bener-bener Kasian kan kalo masa sampe tua dia sendirian Iya juga sih Terus inilah calon pasangannya Inilah calon pasangannya Oh, berarti di kak ngirvan tuh lagi ga ada ya? Gak ada Alhasil aku jemput dulu Pulang ke rumah aku dulu ya Kang Kenapa? Kalo di tempat Akang, dia berantem ga ada yang ngawasin Di tempat aku Walaupun ga jadi pairing Sekarang cawan mereka berdua selamat Soalnya kalo berantem bisa sampe mati? Sampe mati Yoh ampun, ngeri banget Mana mahal lagi kan? Iya, makanya Lumayan kan? Maksudnya kalo untuk dua cana Nanti kan lumayan untuk DP mobil kan dapet Maha banget Kalo kisaran berapa tuh? Kisaran aja sih Bukan harga dia deh Kisaran barca tuh biasanya yang segede Ini berapa deh? Ini 45-50 cm Harganya sekitar 50 juta Oh, sekitar 50 juta Sekitar 50 juta Tapi untuk yang punya Kang Irvan ini spesial price Spesial ya? Ini bisa start di angka 70-80 juta Tuh guys, ngeri kan? Iya, karena mereka finnya juga udah punya kualitas sendiri Kenapa lainnya udah 50 jutaan emang? Masih tapi 50 gitu kan? Ngeri juga kan? Masih tapi 50 ya? Duit kita nih budget sejuta nih Kurang 50 kali lipat lagi Yaudah deh kita tempat lain Ada apa lagi nih disini nih? Ada Nah ini juga ikan predator yang hampir semua orang punya Ini apa nih? Ini keluarga Oscar Oh iya bener ini Oscar yang Paris-Paris gitu? Apa beda? Iya ini Paris Dan memang base warnanya merah Bukan orangnya atau bukan kuning Ya ampun ini keren banget Aku kemarin abis beli Paris Tapi warnanya nggak begini sih kan? Enggak sih jauh banget sih Ini berarti dia spesial nih? Spesial sebentar Apa? Sengaja ya kita ngantiin dulu lampunya ya Kita lihat apakah dia merahnya beneran atau bohongan Oh iya ya Tetep coba lihat di kamera Dia merahnya bakal tetep beneran Oh iya berarti bukan efek lampu ya ini ya? Bukan efek lampu Sengaja dikasih tank buluk air jelek Tapi Tetep terlihat ya Emang kualitas bagus sih ini Ini kan apa nih kak? Nah ini Supret Supret disini Tuh Supret nih guys Kayak gitu ya Supret arwana Dia merasa tersinggirkan sama Oscar-Oscar yang banyak ini kali ya Saya mau takut saya takut Tapi ini mereka aman kak? Maksudnya Supret ditaruh sama Oscar kayak gini nggak masalah? Nggak masalah Itu Supretnya mulut Arwananya juga mulut Karena emang Biasanya kalau kita kasih makan di atas Itu arwananya nyamber duluan Oke Jadi kebagian makan lah ya semuanya Kebagian makan semuanya Ini kesan berapa yang kayak gini deh Ini menarik sih Iya Biasanya kita pertimbangan sih kalau harganya masuk Berapa nih kak? Ini 800 ribu 800 ribu guys Kurang 15 cm Oke Emang ya karena emang harganya Harganya juga beda karena emang kualitasnya juga beda ya Betul Keren sih Justru mau bawa ke Indonesia ini kan import Oh import Indonesia supaya Gen di Indonesia yang punya Oscar Puas gitu Iya sih Keren 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 Eh ini apa nih kak? Di sini kak? Nah di sini ada keluarga perot Perot ya? Biasanya kalau perot kan kayak gini merah-merah doang Tapi ternyata kok ada yang merah putih begitu ya? Lain ada yang merah putih ada juga yang kepalanya jenong kelohan Iya iya Ini apalagi nih perot juga nih? Ada juga bapaknya perot Lhaaah Saiznya bisa 4 kali lipat 5 kali lipat perot normal Hah itu perot apa gak? Namanya Itu yang paling gede dulu nih ya Boleh 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 Itu namanya Red Mammon Red Mammon Red Mammon Red Mammon adalah grade paling atasnya pingkong perot Oh berarti kalau di cana-canabarkanya gitu? Bisa dibilang gitu dia paling jumbo nya Oh maksudnya paling jumbo nya Kayaknya paling mahal nih ya Ada yang paling mahal mah Iya dia juga sih yang paling mahal Oh iya bener berarti cana barkanya Dia cana barkanya Karena dia kalau pure nya Ada certificate ada cheat nya itu Di 15-20 juta per rekor Mahal banget ya Mahal banget ya Sedangkan di sini yang paling gede ukuran 25-27 Itu harganya sekitar 3 juta per rekor Oke berarti murah ya? Iya kayak gitu Nah ini yang merah putih adalah perot Santa Santa? Oh Santa kan Fanta Iya Jadi terinspirasi dari Santa Claus Iya mungkin ya Kalau Natal dia merah dan putih Oh bisa jadi bener 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 Ini harga berapa nih kayak gini? Santa ini harganya 900 ribu 900 ribu Masih langsung juga nih budget kita nih Masih langsung Berarti masih bisa dipertimbangkan juga nih sama kita nih Nah yang bulat bulat seperti ini Inilah King Kong Perot Oke King Kong King Kong Perot King Kong Perot ini harganya 600 ribu Masih bisa masuk juga berarti ini Senyum ya Mak? Iya senyum loh Tapi dia bukan masuk predator ya kalau dia ya? Tankmade kali ya? Tankmade Tankmade ya? Bersih-bersihin kayak sisa-sisa gitu-gitu juga bisa deh ya? Bersihin mancing warna Bikin nafsu makan predatornya bagus Oh iya kadang kalau gak salah Kak Ini gak tau bener atau enggak sih Kayak semacam peacock bus kayak gitu Harus ada satu ikan yang kayak gini-gini Buat ngerangsang warnanya tuh emang bener tuh? Beneran ini mah gak agak bohongan? Bener Mancing Mancing? Rasanya mancing iya Untuk suprat kayak gini kan warnanya masih pucet Dibanggir sama perot yang merah Untuk mancing warna Oh gitu Bisa juga ya ternyata ya? Iya Oke Oke lah ini perot-perotan ya Ini bukan perot biasa guys Perot biasa mah misalnya orang-orang gimana gitu ya? Iya betul Beda-beda ini beda Oke disini ada lagi Kak ini apa Kak? Ini ikan kerapu sebenernya Ini kerapu emas Ini bumblebee grouper kita bisa Nah iya bumblebee Nah salah satu ikan predator air laut yang bisa ditawarkan Dengan proses yang tergolong sih pelama Oh berarti ada prosesnya juga ya? Enggak sembarangan ya? Enggak sembarangan Jadi kalo di konten aku sih udah aku Pernah ada ya? Bah aku jabarin semua cara handling untuk ikan ini Pokoknya temen-temen juga nih Bisa juga subscribe channelnya Kak Ricci ya? Bodyfish ya? Bodyfish Tolong aja subscribe guys Biar tau juga suka update stok harga gitu ya? Iya pokoknya semua mengenai ikan predator ya ada di channel itu Langsung aja subscribe guys Ini harga berapa Kak? Yang kayak gini Kak? Ukuran 38 cm ini harga 4,5 juta Oke ternyata lumayan ya Apalagi dia butuh proses lama gitu ya? Betul Nah ini semakin lama di tank ini Justru harganya akan semakin naik Karena semakin oke ya? Karena semakin diadaptasi sama air pump Semakin diadaptasi sama air tawar Harganya itu semakin naik Oh gitu Justru yang dijual bukan ikannya doang Tapi ikan plus stabilnya Iya sih Ini bisa ngegedein lagi Kak ini? Bisa Cuma bisa segini biasanya udah lambat Udah lambat ya? Untuk di akuarium paling 60 cm udah rekor Ini udah 40 cm Ini ikan sapu-sapu? Iya betul Tapi bukan ikan sapu-sapu biasa? Betul Ini ada untuk Ice Pleco Matanya blue ya? Iya Di ukuran ini 30 cm Harganya udah di angka 9 9 juta? 9 juta Bentar bentar ini 9 juta Kok kayak ikan sapu-sapu itu sih? Parah kan? Parah kan? Tapi kalau kalian lihat itu Beda banget ya? Matanya biru Matanya birunya Dia punya jenggot Iya sih Kalau misalnya buat orang awam Ini yang bilang ini Sapu-sapu biasa Sapu-sapu biasa Awas nih ya? Tapi kadang justru gitu Yang buat aku bilang Ini ikan sapu-sapu Supaya yang nyangkut itu Adalah orang-orang yang paha Oh oke Gitu Tapi dia lihat Oh dia tahu Ini body fish lagi nyindir doang Tapi ini mau dengan sapu-sapu beneran Iya sih Ini dia guys Sapu-sapu beneran ya? Ini kalau misalnya sapu-sapu beneran nih Harga 9 juta Bisa dapat sesuatu sungai Iya Ini parrot juga nih? Parrot juga Nah ini varian terbaru di body fish Jadi parrot ini baru pertama kali masuk ke body fish Ini adalah yellow tiger parrot Jadi dia coraknya menyerupai pacar Kok parrot banyak ya? Aku kira cuman gitu-gitu doang Pertama kali body fish main predator Gak mau nyentuh parrot Tapi begitu masuk ke dunianya Ngulik segala macam Belajar Uh banyak banget Banyak banget ya? Ini baru sesekian sedikit dari sekian banyak parrot Jangan-jangan Dan aku pun masih ditagi untuk masukin parrot Perut ini, perut ini, perut ini, perut ini Berarti parrot itu salah satu yang paling best seller Atau best popular gitu juga ya? Perut itu gak musiman Orang papan aja minta parrot Ke body fish juga tuh ya? Iya Kayak ungar gitu Cuman ada beberapa ikan yang emang musiman Musiman ya? Iya kaya gue liat tiger fish itu Kaya gitu-gaya Di tengah tahun doang Bisa begitu ya? Aneh juga ya? Oke Eh di bawah sini juga parrot lagi Tapi pasti bukan parrot yang biasa ini Ini yang king gak? Nah ini parrot import Tapi ini no tail Nah ini masih jadi perdebatan Karena ada yang bilang ini dipotong Ada yang bilang ini genetik Iya 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 Cuman karena dia import Aku tidak bisa ngulik sampai ke pembuktiannya Iya sih Karena memang dia sampai gede Ada juga yang bertelur Dan tidak punya ekor gitu No tail karena emang ekornya bukan yang gak ada banget Tapi ekornya kaya yang kepotong gitu ya Padahal kalau menurut Kak Ricci sih Ya enggak ya? Nah menurut aku sih enggak Cuman masih belum bisa Dan aku belum bisa nge-resep sampai sedetail gitu Iya sih Poses proses pemberanakannya Bentar-bentar Kak Di belakang ini ada arah warna silver Iya ini silver albino Albino tapi kok matanya kayak gak merah ya? Kayak emas-emas gitu ya? Iya Dia justru kalau kita bilangnya itu mata anggur Mata anggur? Oh jadi ada dua jenis mata Ada mata anggur sama mata apa? Mata merah Mata merah ya? Mata merah Jadi dahulu kalah memang ada mata merah Tapi sekarang ini Udah mulai sih gitu ya? Oke Jadi lebih dibilang udah silver albino aja Silver albino aja ya? Ini apa nih? Satu spread nih mah? Kalau ini spread Spread Untuk ngasih contoh Ternyata spread bisa lo digabung dan aman-aman aja Iya sih Komposisinya pas Oke oke Iya sih keren 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 Oke Ini perut kayak gini berapa nih harganya nih? Jadi kepo nih? Kepo kalau yang ini harganya cuma Rp90.000 Murah guys Yang ini kita masih dapat banyak ya? Iya Satu juta dapat banyak Yaudah kita cek lagi kak disini kak Masuk lagi ke perot-perotan nih Yang ini tadi udah ya? Ini yellow Yellow iya mirip-mirip ya? Ini mirip-mirip Yaudah yang ini aja langsung deh Ini short body Ini tangan short body kita Bener-bener guys Ini pikok bas? Ini pikok bas Ini short body Ah seli Itu kok kecil banget ya? Iya Karena memang ibu bapaknya itu badannya pendek short body Oke Sekarang anak-anak ya keluar lagi Perutnya sampai gede begini abis makan fix Iya Atau emang gendut begini abis makan? Dia memang gendut dan emang juga abis makan Tuh 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 liat Kayak golper kak Kayak golper kenselis kak di bawah Hasil itu Iya Jeleknya untuk ikan-ikan kayak gini Sumpah mati ketenangan Ya ampun matinya lucu banget Ketenangan konyol Iya Dia yang makan sendiri Dia yang ketenangan sendiri Eh bener ini apalagi? Nah Dia tiba-tiba nyamperin loh Iya Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Itu spread short body Kayak tadi saya bilang Ini tank short body Semuanya di satunya short body Oh ini caveat short body jalan-jalan Short body juga caveatnya Oke Oke Ini juga chairnya short body Hehehe Enggak itu panasnya Bahkan dia aman-aman bercanda Aman-aman Bukan-bukan Ini apalagi nih kak? Ini golden dorado Tapi enak di sebelah sana nanti Itu bareng kongklotan Yang ini matanya copot Iya ya? Iya kasihan Oh iya matanya copot kayak gitu ya Eh bisa kalau matanya copot kayak gitu ya Berarti Ngaruh juga ke harga kayak gitu-gitu juga berarti kak? Ngaruh Lutikok batunya Yang ini harganya 350 ribu Oh 350 ribu Tapi semakin gede Justru ini nilai investasinya paling pedes Pokoknya ukuran 12 ribu Tapi kita juga harus hati-hati kasih makan berarti ya Kalau mati kekenjangan Konyol juga sih Sebenernya sih Iya Aduh kasihan banget deh Ini aja udah mati Oh ini gimana-gimana nih? Kalau kakiat albino yang ini 75 ribu Oh berarti masih terjangkau gak? Masih terjangkau banget Ini elephant nose bukan sih? Iya ini elephant nose Ini agak jarang juga nih Ini ikan asli afrika Kemba Berapa sih harganya ini? Itu harganya 200 ribu Masih bisa lah Kita jadi pertimbangkan Eh ini Ini adalah gini guys Nah ini masih keluarga perot yang tadi Oh perot perotan yang tadi Cuman ini yang ada ekornya Oh iya ini ada ekornya ya Ini perot yang biasa berarti ini mah? Perot yang biasa Yang biasa dijual-jual biasa tuh yang kayak gini ya Ini 7 cm sama harga sekitar 190 ribu juga Kalau ini Oscar biasa juga nih? Oscar biasa Oke Jadi disini juga ada yang biasa-biasa ya? Hmm ada Biasa-biasanya juga nih temen-temen nih Yang biasa juga sih ternyata ada Ada Iya aman-aman-aman Melayani semuanya gitu kak Iba Oh pantesan Terusnya disini ada lagi nih? Nah Perot lagi ya? Ini sama yang tadi ya? Yang ini Santa Santa nih Nah yang bawahnya nih Ini apa tau nih? Ini jenis American City Red Atta Bapo Atta Bapo Iya sumber Atta Bapo Kayak Iban juga ada ya? Tapi agak gedean gitu ya Betul Atta Bapo itu sebenernya diambil dari nama sungainya Hmm bener-bener bisa Atta Bapo Tentara red ya emang warnanya kayak gini Warnanya merah ya Keren sih Ini harganya berapa kayak gini kak? Ini kan masih 18 cm Harganya Rp 1,5 juta Oke Misaran Rp 1,5 juta Cuma semakin dia merah harganya akan semakin mahal Oke Lagi-lagi gak ada patokan ini ya? Gak ada patokan resmi gitu Gak ada bener-bener Itu sapu-sapu juga kan? Iya Itu watermelon fleco Tapi ini kelihatannya Kalau yang tadi kayak sapu-sapu beneran kayak gitu Kalau ini ada motif-motif kayak semangka ya? Tapi justru ini lebih terjangkau Ini harganya juga Rp 2,5 juta Malah Rp 2 juta ya? Iya Tadi masih agak anda tanya banget Iya sih Bisa sampai Rp 9 juta kayak gitu Iya satu sungai lah Iya Satu sungai lah Daerah-daerah Brazil, Colombia Oke Eh di bawah sini juga masih ada guys Nah ini tadi ikan yang kita kepoin Oh sih dorado ya? Dorado bener Wih Enak banget kalau dilihat mereka spooling kayak gini Tapi katanya galak ya Kalau dorado ya Maksudnya suka isengin ke ikan yang lain atau gimana gitu ya? Iya justru Emang dia tabiatnya perenang cepat dan iseng Karena meskipun berat Tapi kalau kita bantu dengan wavemaker Biasanya mereka nggak gitu nakal kayak gini Oh berarti dia bisa diakalin pake wavemaker ya? Iya Itu ada ini ya? Red Tail ya? Apa sih namanya itu? Iya American Red Flag Tail Feifeng Feifeng Bersihnya buat bersihin Bersih-bersih ya Cisa pakan dan lumut Berarti dia mah Teng Med ya? Spesialist ya Teng Med ya? Teng Med Ini beli di Albino nih? Beli di Albino Murah banget disini mah Berapa berapa berapa? Nah ini kisaran harga Rp 250 ribu Oke Bisa juga tuh jadi pertimbangan tuh Si Flag Tail mah emang agak mahal ya harganya ya? Flag Tail kalau di luar mahal Kalau di sini murah Berapa nih kurang lebih? 13 cm Rp 375 ribu Eh Rp 375 ribu? Ini iya ya murah ya? Murah dong Murah loh guys Iya beneran murah Beneran murah Kalau di sini mah Si Dorado berapa? Dorado ini ukuran 10 cm di harga Rp 900 ribu Oke Dorado juga sebenernya masih Tapi kalau bisa masuk ke tank kita sih Ini terlalu kecil sih Terlalu kecil Kita pertimbangin agak gede lah Ini parrot Santa ya di bawah ya? Santa ya tadi Oke sama guys Kita langsung aja ke sini Ci Nih tadi ga ada nih ikan pari Pari begini nih Iya Nah disini pari itu termasuk ikan predator Dan tentu saja ini air tawar Air tawar ya? Air tawar Air asin ditawarin Kalau Bumblebee grouper Itu air asin kita tawarin Tawarin Pari itu berarti emang ada tawar sama asin juga ya? Betul Nah ini justru dari sungai Amazon Dari Amerika Kelatan Oh Ini apa nih? Black Diamond itu? Ini Black Diamond tapi hybrid Yang ini ya? Oh yang hybrid yang mana tukar? Ini hybrid Ini satu Oh itu satu Dua, tiga, empat, lima Hybridnya sama apa tuh? Ini kok bisa beda banget? Ini apa nih? Bisa banget Nah itu dia yang dibilang kayak campuran Kayak kita biasa breeding kucing Warnanya kan bisa beda-beda tuh emas sama bapaknya Oh iya sih bener sih Karena pattern anaknya unik-unik kan? Unik-unik iya iya Begitu juga di ikan pari ini Oh jadi patternnya lucu-lucu unik-unik ya? Ini makanannya atau apa nih? Iya ini makanannya Oh makanannya gini ya? Iya Nanti dia langsung kayak nangkepnya sung gitu? Betul Makanya setiap malam kita support lagi sama udang tepuk Oh supaya udah memastikan dia makan ya? Memastikan dia makan Kayak gini agak susah ditangkapnya ya? Iya betul Tapi butuh juga untuk mancing aluri predator Dia untuk tetap berguru Oh itulah Makanya tetap dikasih begituan ya? Sedikit aja yang tinggi ngejerr Kisaran berapa nih kak kalau pada ini? Ini black diamond hybrid di harga 4 juta per ekor Ukuran 20 cm Kalau macam kayak gini yang pure sama hybrid mahal mana kak? Jelas pure Tetap pure ya? Berarti mau semua ikan predator juga rata-rata pure Lebih oke gitu ya? Iya Hampir semua ya? Hampir semua Karena emang isi yang dikari Justru yang kualitas ketagut Itulah yang kita cari Siap siap Kalau ini mah ikan apa nih? Ini alligator longos Oh longos ini mah bukan yang biasa ya? Bukan yang biasa Oh berarti dia lebih aman dicampur sama siapapun karena dia nggak apa kemungkinan buat makan temennya lebih sedikit ya? Dan liat poncongnya halus banget kali ini Iya sih Kayak si nyulong ya? Kalau buayanya mah si nyulong Iya nah itu dia Berapa tuh harga itu kak? Itu harga 400 ribu 400 ribu Iya sih karena emang 35 cm dia Iya siap guys Nah ternyata disini juga ada RTC ya kak? Ya di mana RTC nih kak? Nah tapi beda kan ya? Ini lah RTC bule Kalau kita bilangnya tuh platinum Oh platinum ini ya? Ini lah yang dibilang platinum Nah ini tapi yang dateng di body piece adalah gerea terbaiknya Oh iya? Iya kenapa kita bilang itu? Karena kepalanya udah nggak ada pasirnya Udah nggak ada hitam-hitamnya Oh iya karena katanya platinum ini juga kadang suka ada muncul hitam-hitam kayak gitu-gitu juga ya? Betul betul Oh berarti semakin pure platinum semakin bagus kualitas gitu ya? Betul dan ini lah yang justru lagi dicari-cari sama Kok hobis gitu ya? Hobis Keeper Maunya yang putih Putih banget gitu Tapi dia mulutnya nggak bisa dipercaya ya kak ya? Betul Boang aja lu Lele mulutnya tidak bisa dipercaya Hampir sama catfish gitu ya? Apalagi dia nggak sih? Dia kayaknya troublemaker banget Kalau misalnya ada yang seukuran hampir sama kayak dia bisa di-hub juga ya? Jadi harus hati-hati juga ya? Iya makanya di sini kalau dari body fish-nya nge-treat mereka justru nggak pakai ikan hidup, pakai ikan mati Jadi dia terbiasa untuk makan ikan mati Oh kalau misalnya si pari tadi mah dilatih biar agresif, kalau ini mah dilatih biar nggak agresif gitu ya? Jadi kita lihat karakter ikannya Karakter ya? Dan lebih nyaman ke mana tuh Bener sih Kalau dia nggak terlalu agresif kan orang jadi lebih berani Lebih berani ya? Lebih berani nge-keep Kalau ikan pari nggak agresif malah diem doang nanti malah kurang Nggak laku, malah nggak laku bener Iya bener-bener berarti kita Nggak menarik Harus bisa menempatkan pada tempatnya lah ya Ini berapa harganya? Ini Kayaknya lumayan ya kalau ini Ini ya Ini udah 2 digit sih sebenernya Udah 2 digit? Iya Sekitaran 11 juta Oh guys Ini sekitar 18 cm Lele bule ini 18 juta Ini kan cepet gedenya nih Berarti ini jadi investasi juga oke dong ya? Tergolong oke Apalagi untuk teman-teman yang punya kolam gitu Tapi lebih investasi kalau dia putih Kalau dia putih banget gitu Mau segede apapun kalau dia kotor Soal hasil Harganya ya Tapi ini dari yang biasa Jadi ada item-item itu bisa nggak kakak? Bisa Oh bisa juga ya Dan itulah pentingnya Cari tempat kita belanja Apalagi untuk nge-spend uang segitu Jadi tempat yang terpercaya Kalau ini belanja disini garansi platinum umur hidup Oke Kalau misalnya tiba-tiba ada itemnya kayak gitu Lu mau hubungi kerja nanti Oh tanggung jawab lah pastinya ya Cool Enggak setahun dua tahun Tapi seumur hidup ikan Kalau dia balik normal Ternyata sama dengan RTC di pasar Iya Itu akan aku kembalikan 100% loalnya Oke guys Kayak gitu ya Eh disini juga masih ada lagi ternyata nih Ada Ini adalah cere Ini bukan ini guys Bukan ini guys Ini mah ini apa nih? Ayo itu adalah Florida Florida Ini mah yang biasa nih Tapi tidak biasa Apa yang nggak biasa ya? Tapi itu dia karena punya kelainan gen melanistik Kalau platinum dia memutih Kalau melanistik dia menghitam Ini emang menghitam? Iya Kok nggak bisa ngebedain ya? Nggak gitu bisa ngebedain ya Kalau yang putih mungkin keliatannya jelas ya Kalau yang hitam mungkin keliatannya nggak terlalu jelas gitu loh Itu dari 0-10 cm Jadi dia emang di hitam sendiri Oh oke 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 Harganya sama yang platinum mahal mana Kak? Hampir masih lebih mahal platinum Oke Kayak gitu Cuman ada yang melanistik yang menurut-menurutnya berubah hitam total Kayak yang ini lebih gede Oh gitu guys gedenya Nah Ini harganya udah 12 juta perekor Ya ampun Sementara platinum masih sekitar 5-7 juta Bisa begitu ya? Harganya maksudnya kok bisa nyusul begitu sih aneh banget Karena kalau platinum dia dari 10 ribu Anah kan biasa masih dapet 4 ekor Oh Oke pantesan guys ya Iya Eh ini ada ikan apa lagi Kak? Di sini Kak? Ternyata di belakang sini kok ada ikan lele sih? Iya ada lele Itu Flaviken Catfish Atau Moonlight Catfish Sama Plumpur Catfish Oke Eh ada 2 jenis ya Pak ya? Ada 2 jenis Dan mereka sama-sama bisa gede juga Cuman pertumbuhannya jauh Lebih cepet RTC yang tadi kita tahu RTC RTC kayak nggak ada obat ya Gak ada obat kalau RTC Tapi kalau yang gitu masih oke lah Ini pikok bas Kak? Ya ini dia Pak Minima yang tadi aku bilang 7 juta pun nggak dapet Oh ya ampu Pantesan ya Iya lah cakep begitu Ya ada pikok bas platinum Platinum juga ada ya? Iya ada Aneh-aneh ya ikannya terlihat aja platinumnya ya? Ada aja Mantem 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 Kok ini Kok nggak ada sumut? Nah ini adalah Sumutnya ada deh? Nggak ada Eh malah nggak ada ya? Dari kecil dia itu udah nggak punya sumut Oh itu yang makanya ya? Itu spesialnya dia Bukan minus kan itu malah jadi nilai plus ya? Ya justru itu yang jadi unik Oh iya guys Dia nggak ada sumut dari kecil Itu ini super abino Kak? Ini platinum ya? Ya ampun bener dong guys platinum dong Ini pasti gila sih Coba ya kita matiin lampunya ya? Coba 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 Biasanya nggak silau nih Wow lebih bagus dimatin lampu guys Kalau di kamera Kalau di kamera iya Enggak dimata juga Karena nyolok Lihat ketika matiin lampu Oh iya deh dimata juga Iya deh kelihatan banget deng Nyala guys Go in the dark Platinum banget Keren sih Sisiknya emang udah Siah ini sendiri 2 digit juga kali ya? Lumayan lah Tapi 2 digit juga kan? Iya sekitar 50 digit Oke guys Makan banget sih Lumayan banget ya Bukan lumayan lagi Oke kita lanjut lagi kesini nih Bentar 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 Ini bentar bentar Ini apa nih Ini apa nih Ini apa nih Ini kayak bebek guys Itu beli normal Begitu sendiri nggak keris Kita bilangnya itu keris Ini malah jadi keunikan atau minus Kak? Justru ini keunikan Karena kerisnya itu simetris Oh ada keris Oh ada keris yang juga ada ya? Yang ngasih metris gitu Ada yang keris nggak bisa gede Kalau ini tumbuh terus secara normal Aneh Tapi ini Kakak belinya awalnya biasa? Awalnya normal Dan dia ngekeris sendiri Tanpa saya apa-apain Oke guys Dan ada yang bilang laut lah Iya sih Iya sih aku tadi kepikiran berde laut emang bener-bener Ngeri ya Harganya gimana tuh? Harganya ini dibanderol 5 juta Oh 5 juta Iya Masih work lah Masih work lah Karena unik banget Tadi kenapa Kak? Nah iya Kalau yang ini kan tadi kita udah bahas Nah Kita ke temennya Oh apalagi nih? Ini ada gole tiger fish Iya tiger fish Iya ini terkenal dengan giginya Oh iya bener giginya tuh guys Iya Ih kalau kelihatannya tajem-tajem banget Terus kelihatan jelas loh Iya Dia size-nya 2 meter setengah Jadi di sungai aslinya Dia Afrika nih Iya Ketika dia udah touch Di ukuran 2 meter Itu cemilan dia Mangsa dia Udah bukan ikan biasanya Anak buaya dibelah sama dia Ya ampun Ngeri banget Karena kan di sana alamnya tuh bener-bener Oh itu kan Afrika keras ya Afrika keras Jadi kalau ada buaya nyelem Takut Dia mah enggak Iya enggak ya Dia malah seneng ya Yang tidak takut Iya Buaya nyelem dia nggak Udah size 2 meter mah Wah Hancur sih buaya sih Itu apa tuh kak Kalau ini Kalau yang ini silver dollar Ini bukunya buat tank mat Tank mat Tank mat Nah itu tadi Kalau udah ngegigit umpan Kadang Suka nggak dimakan semua-mua Nah itu bukunya tank mat Untuk makan sisa-sisa umpan Ini berapa kak si Goliath ini Goliath ini 20 cm Harganya 2 juta rupiah Oke Siap 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 Sementara silver dollar nya 13 cm Itu harganya 150 ribu Hmm Oke 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 Kayak gitu Ini tadi ya mirip-mirip ya Nah ini yang black diamond pure Oh ini yang pure nya Oh pure nya Oh pure berapa tuh harganya tuh Ini per ekor 5 juta Oh bener lebih mahal ya kak ya Bener lebih mahal emang kalau pure Lanjut kesini guys Nih Ini ikan komet kak Ini koi Oh iya koi ya Ini koi plasmum Kumpai Wow Selair selair gimana gitu ya Komet Dan fungsinya sama Sebagai tank mat Kok bisa koi juga buat tank mat tuh bisa Iya karena koi itu adalah ikan yang sebenernya rakus Dan makan apa aja omnivora Oh LAPAR Tapi Dia nggak ngeganggu predator lain Jadi sisa-sisa pakan ya dimakanin Jadi tank kita jadi bersih Karena ada dia si rakus itu Oke oke iya sih Ada Dats juga ya kak ya disini ya Ada Dats Ada Oksidoras nigger Oksidoras Dats tuh mahal nggak sih kak harganya kak? Dats ini ya namanya ikan asli Indonesia ya Dan masih ngandelin rakapan alam Iya Agak lumayan lah Agak lumayan ya berarti ya Untuk ukuran 25 cm Pasarannya masih 900 ribu Oh iya lumayan sih sih gitu Iya masih sedang lah Oke 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 Ini di atas ini nih ada ikan jair nih Bukan deng Apa deh kak? Ini jaguar ciklip Masih Jaguar ciklip Masih saudara dapet sama ikan jair Oh nggak salah-salah banget lah ya Nggak salah-salah banget Emang dia Apa Afrika ciklip juga Afrika Mahal nih kak harganya kak Nggak sih ini mah ikan kali Bener Ikan kali ya Harganya berapa tuh kayak gini Orang mancing dapet ya Emang suka dapet juga ya mancing kayak gini ya Oh iya jaguar deh nggak Jaguar mah suka ada ya Banyak jaguar Golsom Mujair Oh si golsom itu juga banyak ya Berarti harganya mah murah ya berarti ya Ya Berapa tuh Seikhlasnya lah Kalo yang Rp100.000 Rp150.000 Seikhlasnya Harganya Tapi kalo buat tank mah sebenernya not bad sih Bagus-bagus juga Nah dia justru disini Fungsinya buat nakutin sidak Supaya warnanya terang Oh iya iya Nih nih Dia takut nih Selain terang Ini yang gelap berarti belum takutnya Pemberani Jadi itulah cara mancing warna sidak Oke 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 Di sini juga Oh kalo di sini nih ya pakan-pakan ya Ini pakan-pakan Ini pakan-pakan Ini juga ada Sanabarka juga Ngemukalane Ada juga di sini Di sini juga ada Ini nih yang tadi ya Black Diamond ya Hybrid Hybrid Ini kenapa ada lagi puasa Kak Ini nggak Ini kemarin udah aku kontamin juga Pada nonton Ini masih masuk proses karantina Oh Belum rekondisi gitu-gitu Belum rekondisi Dan memang aku buka ke penonton aku Supaya Beli ikan tuh jangan yang baru dateng langsung dibeli Tapi ikan sellernya berani rekondisi Nah inilah proses rekondisi aku Oh kayak gini Ya aku juga jujur aja ya Aku pernah beli auranti Meninggal dunia sih Gini nggak kondisinya Jamuran Iya bener Iya Coba-coba lihat dari sini deh Sampai gini-gini tuh justru kita harus tolongin Bukan justru dijual jamur Bukan jual cepet ya Nah itu salahnya sih biasanya sih Kita juga Gak apa-apa Gak apa-apa Kak Tapi ini dia masih ada kesempatan buat selamat Kak Masih Masih Kita juga di sini kasih ikan-ikan cere Untuk makan yang jauhurnya Itu dimakanin sama ikan cere Sama kita ganti air setiap hari Tapi dia nggak mau makan ya Kalau kayak gini ya Kemungkinan besar ya Untuk dia makan 3 hari sekali aja udah bagus banget Tapi untuk saya sebeda gini Tapi nggak makan 2 minggu juga aman sih Aman ya Aman Ya bener sih Itu yang kata Kakak tadi bener sih Seller yang harus berrekondisi sih Soalnya pengalaman aku nggak direkondisi Blablabla ya Ya lewat Kak Makanya Tapi aku tidak menyalahkan sellernya Bahkan aku lebih mengedukasi penonton Supaya Apa yang kalian beli itu pasti kalian pilih dulu Iya sih Baru terjadi bill Baru dikirim Nah iya Ya karena Bener sih Aku juga merasa salah banget sih Salah aku sih memang Kak Iya kan Aku nggak akan mendestrinakan seller ya Karena pilihan pasti Ada di tangan kita ya Kalau kita nggak bayar juga nggak akan dikirim Nggak akan dikirim Dan kita yang pinter-pinter guys Milih seller Bener-bener Banyakan istilah BS Max Buyer Hmm beda-beda Itu harus banget sih Oke 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 Ini juga ada nih Kak yang tadi Kak Tapi kenapa sih kalau aku lihat si Bumblebee ini tuh rasanya kayak agak ke miring-miring begitu itu Apakah dia kenapa-napa atau kenapa Kalau yang tadi itu justru lebih stabil Sementara kalau yang kayak gini itu dia masih proses adaptasi Walaupun justru dia masannya yang lebih rapuh Oke Kalau segini harganya berapa nih Kak Ukuran segini harganya sekitar Rp 3.000.000.000 Oke guys Terdata memang cukup tinggi ya Kalau ini VFeng juga nih Seperti yang tadi Ini juga tank mat aja untuk aslin Kalau airnya tertawar Hmm oke 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 Kalau ini di bawah kok pikok basnya sama ya Hmm Ini pikok basnya tadi Oke deh Jadi udah nih ya Begitu ya Sekarang kita tinggal pilih ini Kira-kira apa ya Boleh ya Asli sih aku tuh sebenernya tertarik sama Oscar-Oscar juga sih Walaupun kita pilih Oscar Tapi ini kayaknya Oscar lagi deh Ini ada Akmal juga sih Gimana nih Mah? Mah Mah mau bantu Mah Milih Mah Kira-kira ini oke nggak nih Mah Kalau kalian lihat tuh Ini bagus banget sih Bagus banget ya Iya sih Kayak unik banget gitu Gak pernah aku lihat Oscar yang kayak ikan koi gitu Iya Warnanya keren sih Warnanya keren sih Tapi ini ukurannya berapa Kak? Ini sekitar 13-15 cm Oke Jadi ini yang gede-gede kayak gini Ini mungkin 15-an nih 15-an ya Gak ada juga AD-nya yang agak kecil 13 cm Kalau misalnya aku mau ngambil ini Kira-kira rekomendasi satu lagi Biar sejuta yang mana nih Kak? Buat Kak Iqbal Kalau perot boleh juga sih Emang Kak Iqbal pernah lihat perot belang-belang kayak merah putih kayak gini? Agak sih Ya makanya Iya sih Tapi mau ngomong nggak kalau perot mah? Oh iya sih Kalau misalnya kita dapat yang ini merah putih Ini merah putih juga Cinta Indonesia banget ya Atau Kak ada yang hitam kuning Yaitu Yellow Tiger Kalo misalkan perot apa nih Kak? Selain perot Selain perot kita Kira-kira Apa ya? Yang short body-short body ini boleh juga Tapi kecilan ya Kalau kayak gitu Iya sih takutnya Emang paling oke sih perot sih kayaknya sih Boleh deh Kak Perot boleh Atau mau yang mana? Red Atta Bako Boleh juga Atta Bako Feifeng Feifeng Bener Feifeng Untuk dia ngasih inteknya Asli Iya bener ini Feifeng Ini nggak akan dimakan kan dia? Enggak lah Tapi aku tuh ada Tapi itu baik-baik sih Peacock Bass, Arowana Gitu-gitu sih sama Oscar Nah Feifeng belum ada kan? Belum ada Iya untuk ngobrol ini Boleh deh Kak? Boleh ya? Feifeng satu berarti ya Yang ini yang gede ya berarti nih Boleh Ada yang lebih gini nggak Kak? Yang tadi yang bareng Bambembi Itu berapa tuh harganya itu? Ini Nah ini 18 cm Harganya Sekitar Range aja ya Range sekitar 600an Oh 600an Oke Ini jauh lebih gede Jauh lebih gede soalnya ya Boleh nih Boleh Boleh Yaudah deh guys Berarti sejuta dapat gue sama ini ya Boleh boleh Serok 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 Langsung serok Kak Langsung serok Kak Eh asik guys kita dapet ya Dispon juga nih dari Kak Ricci nih Baking enang buat table Ini nyeroknya gimana nih Kak? Berarti harus memakai kursi ya Ada dong Kita siapin Oh udah siapin Siap Pokoknya pilih yang ter Ini kan yang terbesar aja ya Kita pilih bareng aja Iya Yang terbesar Kau nggak rekomendasi Kak Ricci deh Yang mana nih? Boleh Di sini ada tutupnya Oke Cakep banget ya kan? Bagus banget Bagus banget Ini mereka bareng aja Panjang ya Nggak nyampe ke rumah Iya Dipilih 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 dong sama Kak Ricci dong Boleh Boleh banget Gak nyampe aja Panik Panik Eh eh tolong gue Tolong gue coq Aduh astaga Yang merahnya tuh hampir full kayak gini Aku demen Oh udah ngeker Iya ya Ini Kalau aku sih demennya kayak gitu Boleh Kak Yang kakak demen aku juga demen Kak Selera kita sama Kak Gak sih Sama-sama di kanak Ricci lebih ngerti aja Boleh Kak Iya kan? Iya sih bagus sih Iya kan? Ya dapet nih dia ini Langsung pisah Ya dapet dah udah Udah sih memang Lancar banget Lancar banget Lancar guys Oke Eh berarti gak bisa digabung dalam satu tempat gitu ya Kak ya? Harus dua plastik berarti ya? Eh aku saranin sih dua plastik Karena kan perjalanan Jakarta-Bandung juga Kak Iya juga sih Oke ini satu nih Ya satu ya Akhirnya kita punya Veyfeng Dari kemarin kita sudah pengen Veyfeng gitu sih Oh sebenernya emang nyari Veyfeng? Ya nyari Veyfeng sih Cuman kadang-kadang aku nyari kayak gitu Di atas satu gitu Kak Emang biasanya gitu ya? Apa kemahalan namanya sebenernya ya? Atau satu juta? Iya Atau enggak sih? Ya nggak tau juga sih ya Aku agak lupa sih pokoknya lumayan mahal Karena Veyfeng ini tergolong ikan yang lambat-lambat besar Oh pantesan size-nya gede Size-nya gede Itu emang harganya mahal Jauh ya harganya ya? Jauh 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 banget Jauh banget Tapi karena Kak Ricci baik jadi aku dikasih Boleh-boleh Kak ya? Sama kok kalau penonton aku juga udah pada tau harga di sini mah ya? Udah tau ya Tuh 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 Gede Kak Ya Bentar aku ambil bangku dulu aku serokin yang gede Maaf Dul minta serokannya Dul Kita ambilin Veyfeng yang paling besar Udah dapet nih guys Ini ya yang paling besar ya? Oh bener 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 Akhirnya kita punya Veyfeng Oke Bentar 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 Sip sip Masuk Tutup Biasanya keluar lagi dia Bisa lompat ya? Lompat Ngeri Lompat banget Eka kalau misalnya ada orang Moksi ini juga berarti bukannya dari kapan-kapan kak? Atau janjian aja atau gimana nih? Sebenernya Karena aku jualan di 2 tempat Itu ada di pet station sama di rumah Kalau yang rumah ya by way aja By way aja ya Karena way aja kan tercantum di instagram gitu ya? Betul Janjian aja berarti ya? Betul Di google tinggal ketik body fish Nyampe Sesimple itu Gampang-gampang Yaudah deh kayak gitu ya Itu dapet 2 Nanti kita langsung aja lanjutin di rumah Mungkin yang kaya buat Naruh dia di tank Jadi makasih banyak nih buat Kak Ricci ya Kak Ricci, Kak Iqbal udah mau mengambil ke body fish Ya asli asik banget guys disini Karena bagus-bagus nih Buat temen-temen Sekali lagi jangan lupa buat follow instagramnya Sama subscribe channelnya juga ya Ya tolong ya Sampai jumpa guys di video selanjutnya guys ya Bye bye Thank you guys